Oke, berjumpa kembali dengan saya di tutorial start video Tutorial kali ini saya jelaskan adalah editing selanjut pada spreadsheet Atau aplikasi pengolah angka Microsoft Office Excel 2007 Bahasan materi kali ini yang pertama adalah tentang pentunjuk sel Kemudian yang kedua ada workbook view Kemudian ada manajemen sheet Zoom Copy, card, dan paste Group number Group style Group cell Group editing Dan membuat data urut Yang dimaksud dengan petunjuk sel disini Adalah penggunaan dari tombol Untuk menggerakkan arah dari sel maupun layar pada Microsoft Office Excelnya Yang pertama itu ada tombol tanda panas Kiri, kanan, atas, bawah Jadi tombol itu dipungsikan untuk berpindah satu sel ke kanan Ke atas, ke bawah, dan ke kiri Silahkan dicoba langsung juga boleh Buka langsung aplikasi spreadsheetnya Saya akan langsung coba Saya buka aplikasi terlebih dahulu Misalkan saya berada di sel A1 Saya mau berpindah ke sel B1 Menggunakan tombol tanah panah ke arah kanan Perhatikan pada keyboardnya Silahkan sebelum kita mulai Masing-masing siswa Buka aplikasi spreadsheetnya Kita coba berpindah ke kanan Kemudian kita coba berpindah ke kiri Lalu ke bawah Dan ke kanan lagi Kemudian ke atas Sudah fungsi dari tombol tanah panahnya Silahkan dicoba Kemudian ada tombol enter Jadi tombol enter ini digunakan Untuk berpindah satu sel ke bawah Jadi misalkan saya berada di F Kalau saya tekan enter Dia akan berpindah ke bawah Berpindah satu sel ke bawah Itulah fungsi dari tombol enter Silahkan dicoba Kemudian berikutnya ada tombol home Tombol home ini digunakan untuk pindah ke kolom A Jadi misalkan saya contohkan langsung Saya berada di kolom K Kemudian saya tekan tombol home Otomatis dia akan berpindah ke A Otomatis dia akan berpindah ke A Misalkan saya contohkan lagi Saya berada pada sel A O Nah entah itu pada baris keberapa Itu tidak bermasalah Kemudian saya tekan home Otomatis dia akan kembali ke A Oke berikutnya ada tombol CTRL plus home Jadi tombol CTRL plus home ini Digunakan untuk berpindah ke kolom A1 Jadi kita uji coba Misalkan saya berada di R11 Kalau saya menginginkan kembali ke A1 Kita bisa klik Atau kita bisa menggunakan kombinasi tombol CTRL plus home Kita coba tekan ke CTRL Kemudian tekan home Dan lepas Oke itu hasilnya Kita uji coba kembali Tekan tombol CTRL Kemudian tekan tombol home Lepas Kemudian baru lepas CTRLnya Oke sudah berhasil Pindah ke tombol Sorry pindah ke sel A1 Oke berikutnya kita lanjut Ke CTRL plus N Jadi kombinasi ini digunakan untuk pindah ke posisi sel terakhir yang sedang digunakan Kita uji coba Misalkan saya berada pada posisi E2 Kita tekan tombol CTRL Kemudian kita tekan tombol N Jadi tombol N nya dilepas Setelah itu tombol CTRL nya dilepas Oke dia kembali ke tombol Sorry ke sel A1 Jadi disini kenapa dia kembali ke A1 Karena datanya belum terisi Kita contohkan misalkan kita isi Kolom O10 Oke sama-sama silahkan diisi kolom O10 Dengan akuntansi Kita klik pada sel F5 Kita coba tekan kombinasi tombol CTRL plus N Dia akan mencari posisi akuntansi Yang berada pada sel terakhir yang digunakan Kalau kita tekan CTRL UM Dia akan kembali ke A1 Sedangkan kalau kita tekan CTRL N Dia akan kembali ke akuntansi Pada sel O10 Oke kita lanjut sekarang ke Pick Up Jadi silahkan perhatikan di keyboard nya Itu ada tulisan PG Up atau Pick Up Kemudian ada PG DN atau Pick Down Jadi PG Up itu digunakan untuk Menggulung satu layar ke atas Sedangkan Pick Down Menggulung satu layar ke bawah Kita uji coba Misalkan saya berada di sini Saya klik di cell D2 Kemudian selanjutnya Kita tekan Pick Down Otomatis saya akan berpindah satu layar Menjadi D27 Kemudian saya coba kembali Tekan tombol Pick Down Saya akan berpindah satu layar ke bawah lagi Yaitu pada cell 52 D52 Saya mau kembali ke atas Tekan tombol PG Up Otomatis akan berpindah ke atas Oke silahkan dicoba Berikutnya ada Kombinasi tombol ALT plus Pick Up Dan ALT plus Pick DN Jadi ini memiliki fungsi untuk Menggulung satu layar ke kiri untuk Pick Up Dan menggulung satu layar ke kanan untuk Pick Down Oke kita uji coba langsung Kita mau bergeser satu layar ke kanan Itu pakai Control Pick Down Sorry ALT Pick Down ya Oke dia akan berpindah ke kanan satu layar Kemudian Pick Up nya akan berpindah ke kiri Itu dibuktikan dengan kolomnya dilihat Kalau Pick Down kolomnya saya awalnya berada di D Kemudian sekarang berada di X Setelah saya tekan kombinasi ALT Pick Down Kemudian saya mau kembali Tekan ALT Pick Up Otomatis saya kembali ke D Silahkan dicoba Oke berikutnya Kita lanjut Tentang penggunaan satu tombol lagi Yaitu CTRL plus 1 Jadi kombinasi ini akan sering nanti digunakan Untuk mengatur Sel yang ada pada spreadsheet nya nanti Oke kita langsung uji coba Misalkan disini saya menginginkan mengatur nanti selnya ini Lebih lanjut Itu kita menggunakan kombinasi CTRL dan angka 1 Ya menampilkan ini ya Ini nanti akan banyak digunakan Oke kita tutup dulu Jadi itu penggunaan dari Tombolnya pada Microsoft Office Excel nya Kombinasi tombolnya Oke berikutnya kita lanjut Ke materi yang Kedua yaitu Workbook View Jadi yang dimaksud dengan Workbook View disini adalah Merubah tampilan dari Area kerjanya Jadi tampilan area kerja standar Koto umum Atau bisa disebut dengan normal Pada spreadsheet adalah seperti ini Jadi ini kita bisa rubah sesuai dengan Keinginan kita Yaitu menggunakan Tab Ribbon View Silahkan Bisa di klik Tab Ribbon View nya Kemudian disini akan ada Group Workbook View Jadi tampilan ini merupakan Tampilan Workbook View Yaitu normal Saya menginginkan misalnya Tampilannya biar seperti yang Akan kita cetak Yang akan kita gunakan adalah Big Layout Silahkan di klik Big Layout Tampilannya seperti ini Ini adalah tampilan Yang akan sesuai dengan Yang akan kita cetak Ada sudah ada margin nya Kanan kiri dan atas bawahnya Oke berikutnya ada Workbook View Yang berikutnya itu adalah Big Break Preview Ya ini di klik Big Break Preview Kemudian kita OK Oke jadi ini akan Menampilkan hasilnya seperti ini Kosong ya atau blank Itu artinya Kita belum mengisi apa-apa Pada sheet nya Kita coba mengisi Di sheet A10 I10 maksud saya Dengan Zata AK Oke akan muncul Big 1 Kita akan dicoba Kemudian saya akan mengisi lagi Pada AA10 AK lagi saya isi disana Otomatis akan terbentuk Seperti ini Jadi yang dimaksud dengan Pink Break ini Nanti akan menampilkan Berapa jumlah FIG Yang terbentuk Dari Desain Yang akan kita Buat pada Microsoft Office Excel nya Disini terbentuk 3 FIG Berikutnya misalkan Kita kembalikan ya Jadi kita bisa membentuk Seperti ini Kita juga harus bisa Mengembalikan ke Settingan normal Jadi kita klik normal Otomatis settingannya Seperti ini Jika kita sudah pernah Mengklik PIG layout Dan PIG preview Otomatis disini Akan ada Garis putus-putus Garis putus-putus ini Menandakan bahwa Itu adalah Batas Cetak nantinya Jadi kalau misalkan Kita membuat Data atau Form Yang melebihi Dari garis putus-putus ini Maka Yang akan Tercetak nanti Akan terpotong Oleh garis ini Jadi tidak sesuai Dengan Batasannya Itu saya akan Saya jelaskan Nanti berikutnya Pada Pertemuan berikutnya Oke jadi untuk Pembahasan tentang Workbook view sudah Kemudian kita lanjut Ke manajemen Seed Oke manajemen Seed Di dalam Microsoft Office Excel 2007 Itu terdapat Beberapa Seed Misalkan ada Seed 1 Seed 2 Dan Seed 3 Yang akan kita Lakukan pada Manajemen Seed Yang pertama Adalah Merubah Nama Seednya Kita coba Rubah Nama Seed 1 Itu menjadi AK1 Kemudian Seed 2 Menjadi AK2 Dan Seed 3 Menjadi AK3 Caranya Bisa Klik 2 kali Pada Seed yang Akan kita Rubah Misalkan Saya klik 2 kali Akan tampil Seperti itu Ada Warna Blok Hitam Pada Seed 1 Dan kita Ketik AK 1 Kemudian Kita Rubah Dengan Cara Yang kedua Yaitu Kita Tunjuk Dulu Seednya Kemudian Klik Kanan Pada Seed yang Kita Tunjuk Kemudian Ada Kata Renail Oke Kita Rubah Menjadi AK2 Kemudian Untuk Berikutnya Ada Seed 3 Kita Juga Rename Menjadi AK3 Oke Jadi Itu Cara Merubah Nama Seednya Berikutnya Yang akan Saya Jelaskan Adalah Bagaimana Caranya Menambahkan Seed Misalkan Sekarang Saya Ingin Menambahkan Pemasaran Pada Workbook Yang Saya Buat Jadi Disini Ada Tanda Inset Worksheet Atau Bisa Juga Menggunakan Kombinasi Tombol Shift Plus F 11 Oke Kita Gunakan Disini Saja Kita Klik Tanda Ini Otomatis Akan Terbentuk Satu Shift Lagi Jika Nanti Anda Bisa Membuat Maka Harus Bisa Juga Menghapus Nya Oke Cara Menghapus Shift Nya Adalah Dengan Cara Klik Kanan Kemudian Delete Oke Itu Langkah Langkahnya Silahkan Dicoba Oke Berikutnya Kita Belajar Untuk Menyembunyikan Shift Yang Sudah Ada Misalkan Kita Mempunyai Shift Yang Merupakan Kodo-kodo Data Barang Yang Tidak Boleh Terlihat Itu Kita Bisa Sembunyikan Bahasa Inggris Sembunyi Itu Hide Kemudian Untuk Menampilkan Kembali Hasil Yang Tersembunyi Itu Kita Pakai Unhide Jadi Misalkan Disini Saya Menginginkan Shift AK3 Itu Disembunyikan Jadi Saya Klik Kanan Kemudian Ada Hide Hide Ini Digunakan Untuk Menyembunyikannya Kalau Saya Klik Hide Otomatis Shift AK3 Akan Tersembunyi Silahkan Dicoba Jika Kita Bisa Menyembunyikan Seharusnya Kita Bisa Menampilkan Kembali Cara Menampilkan Kembali Kita Menggunakan Shift Yang Ada Yaitu Kita Klik Kanan AK2 Kemudian Kita Pilih Unhide Otomatis Akan Muncul Shift Yang Tersembunyi Jadi Kita Bisa Klik Shift Yang Tersembunyi Kemudian Kita Klik OK Otomatis Akan Tampil Kembali Shift Yang Sudah Kita Sembunyikan Tadi Oke Silahkan Dicoba Oke Kemudian Kita Lanjutkan Sekarang Masih Di Management Seed Jadi Kita Memberi Warna Pada Seed Jadi Saya Menginginkan Biar Seed Ini Warna Warni Jadi Hampir Sama Caranya Kita Pilih Mana Seed Mana Yang Akan Kita Rubah Warnanya Kemudian Kita Klik Kanan Dan Pilih Tab Color Misalkan Disini Saya Menginginkan Warnanya Merah Untuk Seed AK1 Kemudian Warnanya Biru Untuk Seed AK2 Dan Warnanya Kuning Untuk Seed AK3 Misalnya Seperti Itu Silahkan Dicoba Oke Jadi Itu Langkah Langkah Manajemen Seed Yaitu Membuat Menambah Merubah Nama Menyembunyikan Dan Memberi Warna Berikutnya Kita Lanjut Yaitu Zoom Jadi Zoom Disini Biasanya Digunakan Untuk Membesarkan Atau Mengecilkan Tampilan Nah Disini Zoom Yang Standar Itu Adalah 100% Kita Bisa Mengecilkan Zoom Nya Maupun Membesarkannya Jadi Kita Bisa Menggunakan Ada Bantuan Yang Di Bawah Ini Yang Di Kanan Bawah Ada Bantuan Zoom Ini Kita Bisa Klik Tombol Min Yaitu Zoom Nya Mengecil Sedangkan Kalau Kita Klik Tombol Plus Berarti Zoom Nya Membesar Ini Ada Zoom Nya Yaitu 190% Kalau Misalnya Kita Kembalikan Ke 100 Itu Bisa Dengan Menggaser Geser Ini Juga Bisa Kita Gaser Geser Jadi Itu Langkah Langkah Membesarkan Maupun Mengecilkan Area Kerja Kita Silahkan Dicoba Berikutnya Tentang Pembahasan Yang Nomor Lima Yaitu Kopi Kart Dan Pasta Jadi Ini Biasanya Sering Digunakan Kita Kita Akan Uji Coba Misalkan Saya Berada Di Set AK 1 Disini Saya Misalkan Membuat Tulisan SMK N1 Abang Kemudian Saya Menginginkan Ini Saya Berbanyak Sebanyak 10 Caranya Kita Bisa Menggunakan Kopi Disini Tandanya Sudah Akan Bisa Dicopi Itu Ada Tanda Putus Putus Untuk Membatalkannya Itu Bisa Tekan Tombol ESC Atau Escape Pada Keyboard Yaitu Di Keyboard Pada Pojok Kiri Atas Kita Tekan ESC Otomatis Garis Putus Putus Akan Hilang Berikutnya Kita Menggunakan Klik Kanan Kemudian Kopi Juga Bisa Kita Kita Coba Menempel Kannya Pada B3 Sampai B11 Caranya Kita Bisa Secara Sekaligus Atau Bisa Satu Satu Dengan Cara Klik Dimana Akan Kita Taruh Kemudian Klik Kanan Paste Atau Bisa Juga Mengklik Tanda Ini Atau Juga Bisa Menggunakan Kombinasi Keyboard Control D Seperti Ini Atau Kalau Kita Ingin Sekaligus Juga Bisa Dengan Cara Block Kemudian Klik Kanan Paste Oke Itu Cara Meng-copy Dan Mem-paste Atau Menempelkan Pada Cell Yang Lain Sekarang Kita Coba Untuk Menghapus Jadi Misalkan Saya Ingin Menghapus Isian Ini Ini Saya Ingin Hapus Caranya Bisa Diblok Langsung Kita Tekan Tombol Delete Pada Keyboard Nya Kan Hilang Atau Juga Kita Bisa Menggunakan Tombol Backspace Jika Kita Ingin Menghapus Satu Satu Oke Jadi Itu Caranya Menghapus Kita Block Kemudian Tekan Tombol Delete Nah Itu Untuk Menghapus Kemudian Untuk Mengembalikan Jika Kita Salah Itu Ada Tombol Ando Clear Atau Tombol Ando Atau Bisa Dengan Kombinasi Control Z Kita Salah Menghapus Kita Kembalikan Lagi Dengan Control Z Otomatis Kembali Oke Sekarang Saya Akan Mencoba Memindahkan Atau Memindahkan Atau Memove Atau Mengcut Saya Ingin Mengcut Isian Yang Ada Disini Dari B2 Sampai B8 Dan Saya Pindahkan Ke H Sini Caranya Klik Ini Kita Pakai Cut Ini Juga Bisa Atau Kita Pakai Cut Ini Juga Bisa Kemudian Kita Taruh Disini Kemudian Kita Klik Paste Otomatis Dia Akan Pindah Oke Silahkan Dicoba Untuk Memindahkan Isian Datanya Oke Jika Sudah Kita Lanjut Berikutnya Itu Adalah Membahas Bagian Dari Group Number Jadi Silahkan Bersihkan Semua Isian Datanya Dengan Cara Block Isiannya Kemudian Tekan Delete Oke Yang Akan Kita Bahas Sekarang Disini Adalah Penggunaan Dari Group Number Misalkan Saya Akan Mencoba Disini Membuat Bilangan Seratus Ribu Oke Tampilan Ini Bisa Kita Rubah Sesuai Dengan Keinginan Jadi Misalkan Saya Menginginkan Seratus Ribu Ini Menjadi Ada Titiknya 100 Titik Ada 03 Jadi Yang Kita Gunakan Adalah Group Number Jadi Pada Group Number Itu Akan Ada Banyak Pilihan Yang Pertama Itu Ada General Ada Number Ada Karansi Ada Accounting Kemudian Ada Short Date Long Date Time Percentage Fraxion Sekian Tifit Kemudian Ada Text Kita Akan Coba Mengisi Titik Disini Itu Kita Bisa Menggunakan Ini Juga Ada Shortcut Ini Shortcut Untuk Komah Style Ini Shortcut Untuk Persen Style Sedangkan Ini Untuk Account Number Format Kita Akan Coba Mengisi Koma Style Kita Gunakan Ini Jadi Saya Menginginkan 100 Ribu Klik Tanda Ini Otomatis Akan Terbentuk Seperti Itu 200 Ribu Misalkan 300 Ribu Itu 50 Ribu Kita Jangan Mem Bentuk Koma Satu Satu Kita Bisa Sekaligus Dengan Cara Memblok nya Kemudian Kemudian Klik Koma Style Seperti Itu Jadi Apapun Yang kita Buat Jangan Sampai Membuat 100 Ribu Itu Kita Ketik 100 Titik Ada Nolnya 3 Itu Salah Yang Bener Adalah Seperti Ini Silahkan Dicoba Berikutnya Kita Lanjut Yaitu Menambahkan Carrency Misalkan Nanti Kita Ingin Menambahkan Di depannya Ada RP Jadi Kita Coba Satu Aja Yang 100 Ribunya Kita Tambahkan RP Jadi Kita Bisa Menggunakan Style Yaitu Ada Format Nomernya Yaitu RP Indonesia Otomatis Akan Terbentuk Seperti Itu Atau Kita Juga Bisa Menggunakan Dollar Misalnya Seperti Itu Atau Kita Juga Bisa Menggunakan Yang Disini Misalnya Kita Menggunakan Ada Accounting Kemudian Ada Carrency Apa Perbedaannya Perhatikan Perbedaannya Kalau Kita Menggunakan Carrency Simbolnya Akan Melekat Sedangkan Kalau Kita Menggunakan Accounting Simbolnya Akan Terlepas Oke Jadi Itu Caranya Untuk Merubah Formatnya Misalnya Kita Mengubah Semuanya Kita Gunakan Accounting Atau Kita Gunakan Carrency Yang Lebih Bagus Tergantung Dari Pilihannya Nanti Oke Seperti Itu Berikutnya Saya Misalnya Menginginkan Membuat Nilai 15 15 76 Oke Ini format Apa Ini adalah Format Dari Carensinya Kita Kembalikan Jadi kita Bisa Merubah Tadi Jadi jika Kita bisa Membuatnya Jadi kita Juga bisa Mengembalikannya Yaitu Dengan Ke General Ya itu Generalnya Kalau Carensinya Akan Muncul Seperti itu Contingnya Kita Kembalikan Ke General Nah Disini Kalian Juga Bisa Menambahkan Berapa Koma Style Jadi Berapa Digit Di Belakangnya Disini Ada Dua Digit 15 76 Kalau Kita Menginginkan Ada Dua Digit Misalkan 15 7 Tapi Jangan Merubah Tetapi Kita Merubah Bentuknya Saja Itu Dengan Cara Disini Ada Penentuan Decrease Desimal Dan Ada Increase Desimal Jadi Kalau Ini Digunakan Untuk Menambah Increase Itu Artinya Menambah Kalau Saya Klik Itu Akan Merubah Menjadi 15 760 760 Ya Saya Besarkan Misalkan Kalau Misalkan Saya Klik Ini Dia Akan Membulat Secara Otomatis Oke Jadi Itu Di Gunanya Untuk Memberikan Berapa Digit Desimal Di Belakang Angkanya Silahkan Bisa Dicoba Oke Kita Lanjut Berikutnya Adalah Penggunaan Dari Tanggal Jadi Misalkan Saya Membuat Tanggal 15 Agustus Tahun 2016 Oke Seperti Itu Ini Adalah Bentuk Dari Dit Disini Akan Ada Bentuknya Adalah Dit Kemudian Saya Menginginkan Bentuknya Berbeda Bukan Dit Tetapi Misalkan Shot Dit Ini Sama Artinya Dengan Shot Dit Saya Menginginkan Long Dit Nah Itu Jaringan Jadi Kalau Shot Dit Itu Seperti Ini Sedangkan Kalau Long Dit Itu Seperti Ini Silahkan Dicoba Oke Kita Lanjut Sekarang Ke Format Persen Jadi Misalkan Saya Menginginkan Membuat 15% Berapa 15 Ini Jadi Jadi Kita Jadikan Persen Kita Klik Persen Nya Otomatis 1500% Itu Sama Dengan 15% Bukan 15 Ya Sorry 15 Itu Sama Dengan 1500% Nah Nah Disini Kita Bisa Menggunakan Ada Namanya Persentik Oke Seperti itu Kalau kita Mengembalikan Bagai General Seperti itu Ya Misalnya Kita Menggunakan Suku Bunga 0,5 Ya Kalau kita Jadikan Persen Dia Akan Menjadi 50% Oke Kita Kembalikan Nah Itu Hasilnya Kalau kita Ingin Menambah Koma Belakangnya Seperti itu Kalau Memuranginya Seperti itu Silahkan Dicoba Karena Ini Akan Banyak Digunakan Di Dalam Memformat Data Pada Microsoft Office Excel Terutama Pada Pembuatan Laporan Akutansi Oke Jika Sudah Kita Ke Pembahasan Nomor 6 Kita Lanjut Ke Pembahasan Nomor 7 Masih Di Dalam Tab Ribbon Yaitu Pembahasan Yang Nomor 7 Itu Adalah Tentang Style Jadi Disini Ada Banyak Isinya Nanti Yaitu Ada Pembuatan Garis Tetaman Disini Pembuatan Tabel Setelnya Ada Setel Setelnya Juga Kita Akan Coba Pertama Kita Klik Set Akaduanya Oke Kita Hapus Isiannya Kita Bersihkan Sekarang Kita Akan Coba Membuat Bentuk Tabel Yang Menarik Jadi Kita Bisa Klik Atau Kita Block Kemudian Kita Pilih Disini Setelnya Ini Kalau Format Ini Jangan Kita Pilih Di Format Tambelnya Kita Menginginkan Format Seperti Itu Format As Tambel Oke Hasilnya Seperti Itu Kita Kita Menginginkan Seperti Ini Bentuk Tambelnya Seperti Itu Tinggal Kita Isi Kolom Apa Oke Jadi Itu Untuk Membuat Format Kemudian 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 Blok Kembali Kita Coba Style Sel Sel Misalnya Kita Ingin Membuat Style Sel Yang Unik Seperti itu Kemudian Kita Kombinasikan Seperti itu Hasilnya Silahkan Dicoba Untuk Membentuk Tabel Dengan Style Style Yang Berbeda Setelah Kita Bentuk Style Dia Meminta Where Is The Data For You Tabel Oke Terbentuk Seperti Itu Oke Silahkan Dicoba Oke Berikutnya Kita Langsung Ke Group Style Jadi Tadi Kita Sudah Ke Group Style Sekarang Kita Ke Pembahasan Nomor 8 Kita Coba Disini Pada Seed AK3 Yang Ada Di Group Cell Itu Ada Insert Kemudian Ada Delete Kemudian Ada Format Jadi Format Disini Biasanya Digunakan Untuk Format Height Kemudian Ada Column Width Row Height Digunakan Untuk Membuat Tinggi Kolom Sedangkan Kolom Width Digunakan Untuk Menentukan Lebar Kolom Disini Juga Ada Hide And Unhide Untuk Kolom Nanti Kemudian Ada Rename Sheet Kemudian Ada Move Or Copy Sheet Dan Ada Tab Color Ini Banyak Ada Disini Yang Akan Kita Coba Nanti Hanya Berapa Dulu Kita Langsung Kita Buat Data Misalkan Disini Saya Menginginkan Nomor 1 2 3 4 5 Kemudian Disini Misalnya A B C D Dan E Nah Disini Saya Menginginkan Menamakan Satu Buah Baris Disini Nah Jadi Kita Bisa Menggunakan Sel Ini Jadi Misalnya Kita Taruh Disini Kita Klik Insert Cell Nah Jadi Insert Yang Diniinkan Jika Kita Setelah Insert Apakah Sheet Cell Right Atau Cell Akan Berpindah Ke Kanan Atau Sheet Cell Down Atau Akan Berpindah Ke Bawah Atau Entire Row Dan Entire Column Jadi Kita Misalnya Ingin Menambahkan Baris Kita Pake Enter Row Kemudian Kita OK Otomatis Akan Tertambah Satu Buah Baris Kemudian Kalau Saya Ingin Menambahkan Column Disini Sama Klik Itu Juga Kemudian Insert Column Atau Insert Cell Aja Boleh Kemudian Pilih Enter Column Ya Otomatis Akan Terbentuk Seperti Itu Silahkan Dicoba Berikutnya Jika kita Sudah Bisa Tadi Menambahkan Tentunya Harus Bisa Menghapus Misalkan Saya ingin Menghapus Baris Nomor 4 Ini Kita Pilih Delete Kemudian Delete Cell Yang Kita Hapus Apa Baris Jadi Kita Pilih Enter Row Kemudian OK Kemudian Kalau Kita Ingin Menghapus Column Kita Sama Delete Cell Kemudian Enter Column Kembali Seperti Yang Tadi Silahkan Dicoba Oke Berikutnya Kita Lanjut Ke Format Jadi Format Disini Yang Kita Lakukan Adalah Row Height Dan Column Height Column Width Sorry Misalnya Kita Menginginkan Melebarkan Sorry Meninggikan Kolumn Data Yang Tadi Dengan Cara Otomatis Sesuai Dengan Ukuran Yang Kita Ingin Yaitu Dengan Cara Blok Dulu Data Yang Akan Kita Tinggikan Kemudian Kita Pilih Format Row Height Oke Disini Tingginya Ini Adalah 15 12 Kita Lanjut Lagi Misalkan Disini Kita Menginginkan Row Height Berarti Tinggi Baris Nah Kita Menginginkan 30 Ya Dua Kali Lipat Kemudian Kita Oke Otomatis Semuanya Akan Sesuai Dengan Ukuran Diinginkan Berikutnya Kita Menginginkan Kolomnya Berarti Kita Blok Juga Sama Kemudian Kita Pilih Format Kolom Width Nah Ini 8 43 Kolom Width Ini Kita Bisa Mengisi Misalkan 12 Kemudian Kita Oke Ya Otomatis Kedua Ini Akan Besar Sesuai Dengan Isian Yang Kita Berikan Tadi Itu Cara Penggunaan Dari Sel Yang Disini Kita Juga Bisa Menggunakan Teknik Yang Berbeda Jadi Sudah Sudah Saya Perkenalkan Bagaimana Cara Nginset Dengan Cara Menggunakan Group Sel Sekarang Saya Menggunakan Cara Cepatnya Jadi Kita Kembalikan Dengan Cara Penggunaan Dari Icon Andoin Kita Kembalikan Ke Posisi Mula Nah Seperti itu Misalkan Sekarang Saya Menginginkan Menamakan Satu Buah Baris Jadi Kita Tidak Menggunakan Ini Kita Langsung Disini Saja Klik Kanan Kemudian Inset Otomatis Terbentuk Satu Baris Kalau kita Ingin Menambahkan Kolom Kolom Saya ingin Ditambahkan Adalah Di antara Satu Dan A ini Atau Isian Ini Dengan Dengan Isian Kita Klik Kanan Di Sini Klik Kanan Di C Kemudian Inset Otomatis Akan Tertambah Satu Cara Menghapusnya Juga Sama Mana Yang Kita Hapus Kita Menghapus Nomor Empat Ini Tinggal Kita Klik Kanan Kemudian Delete Atau Kita Ingin Hapus Ini Klik Kanan Delete Oke Seperti Itu Berikutnya Kalau Kita Ingin Membuat Atau Merubah Tinggi Dari Barisnya Secara Langsung Kita Bisa Menggunakan Disini Kita Blok Barisnya Bukan Kita Blok Cell Atau Bukan Kita Buat Ring Tapi Kita Blok Barisnya Kemudian Kita Salah Satu Ini Kita Besarkan Otomatis Semuanya Akan Membesar Itu Teknik Yang Lebih Cepat Kemudian Untuk Kolom Juga Sama Kita Blok Seberapa Kita Ingin Kita Besarkan Salah Satu Saja Semuanya Akan Mengikuti Yang Terakhir Itu Cara Cepatnya Mungkin Bisa Dicoba Oke Berikutnya Kita Lanjut Menyembunyikan Baris Atau Kolom Jadi Kalau Tadi Kita Sudah Membuat Menambah Atau Menghapus Sekarang Kita Belajar Menyembunyikan Misalkan Saya ingin Menyembunyikan Baris Nomor 5 Dan Nomor 6 Jadi Kita Bisa Blok Kemudian Kita Pilih Format Disini Akan Ada Hide Kita Mengingatkan Hide Row Klik Hide Row Otomatis Tersembunyi Karena disini Ada 1 2 3 4 5 6 Tersembunyi Oke Cara Mengembalikannya Juga sama Disini Kita Menggunakan Unhide Row Oh Sorry Saya Kenapa Nanti Kita Ulangi Lagi Kita Menginginkan Kembali Lagi Kita Gunakan Format Unhide Unhide Row Kenapa Nggak Mau Karena Dia Tidak Ada Blok Jadi Kalau Kita Menginginkan Mengembalikan Pada 4 Dan 7 Di Antara Itu Berarti Kita Blok Ini Seperti Itu Setelah Itu Kita Lanjut Klik Format Head Kemudian Unhide Row Otomatis Muncul Kembali Berikutnya Kita Coba Menyembunyikan C Itu Juga Sama Bisa Dengan Misalnya Kita Ingin Menyembunyikan Klik Disini Apa Tetapi Kita Klik Disini Head Kolom Jadi Kolom Yang Terselet Aja Akan Tersembunyi Cara Mengembalikannya Juga Sama Kita Blok Dua Sel Kemudian Kita Klik Format Kemudian Visibilitas Kemudian Unhide Kolom Tematis Kembali Itu Penggunaan Di Sel Kemudian Ada Cara Yang Lebih Cepat Yaitu Dengan Cara Blok Kemudian Klik Kanan Kemudian Pilih Hide Cara Mengembalikannya Kita Blok Ini Kemudian Klik Kanan Unhide Kembali Dia Kalau Kolomnya Juga Sama Klik Ini Kemudian Hide Cara Mengembalikannya Juga Sama Kita Blok B Dan D Kemudian Unhide Itu Ada Dua Cara Bisa Menggunakan Group Sel Atau Langsung Bada Baris Dan Kolom Silahkan Dicoba Oke Berikutnya Kita Langsung Ke Pembahasan Nomor 9 Pembahasan Nomor 9 Yaitu Tentang Group Editing Tentang Group Editing Jadi Di Group Editing Ini Tidak Terlalu Banyak Yang Kita Bahas Yaitu Adalah Short End Filter Disini Ada Find End Refresh Itu aja Yang akan Kita Gunakan Kita Coba Misalkan Sekarang Akan Mengurutkan Data Ini Kita Blok Dulu Saya Ingin Mengurutkan Itu Yang Diurutkan Adalah Pada Kolom Pertama Jadi Kalau Kita Blok Seperti Ini Ring Seperti Ini Berarti B Yang Dipakai Patokan Kita Akan Coba Urutkan Misalkan Kita Urutkan Short Small Tool Berarti Urutkan Dari Kecil Ke Besar Tidak Ada Reaksi Karena Ini Sudah Dari Kecil Ke Besar Sebenarnya Saya Ingin Mengurutkan Dari Besar Ke Kecil Otomatis Akan Terurut Jadi Yang Disebelah Kanannya Itu Akan Mengikuti Urutan Yang Disebelah Kiri Jadi Kalau Ini Kembali Kalian Akan Kembali Seperti Itu Oke Berikutnya Adalah Penggunaan Dari View Disini Ada Sorry Penggunaan Dari Filter Filter Ada Filter Ini Ada Tombol Filter Ini Bisa Digunakan Untuk Memfilter Data Misalkan Saya Ingin Menampilkan Yang C Saja Jadi Kita Pilih Yang C Saja Otomatis Nampil Yang C Saja Seperti Itu Oke Kita Oke Dulu Misalkan Kita Hilangkan Filter Caranya Kembali Kesana Kemudian Klik Di sini Nomor Tata Seperti itu Saya Menginginkan Ini Di Filter Saya Dulu Kemudian Filter Kita Menginginkan Nomornya Misalkan Hanya Nomor Satu Saja Otomatis Nomor Satu Saja Akan Difilter Yang Lain Akan Otomatis Tersembunyi Kemudian Kita Menginginkan Semuanya Kita Select Al Otomatis Seperti itu Kemudian Kita Menginginkan Sekarang Ini Di Short Berdasarkan Besar Tuk Kecil Atau Seperti ini Juga Bisa Sama Ya Kalau Kita Ingin Menginginkan Short Berdasarkan Ini Juga Sama Oke Jadi Itu Fungsi Untuk Short And Filter Jadi Short Sudah Saya Jelaskan Untuk Filter Nya Sudah Silahkan Dicoba Oke Berikutnya Yaitu Penggunaan Dari Editing Pada Find And Select Nah Disini Yang Kita Gunakan Itu Find Dan Refresh Ini Sangat Berfungsi Atau Banyak Digunakan Yang Pertama Untuk Find Berarti Mencari Sedangkan Replace Untuk Merubah Misalkan Saya Akan Coba Saya Taruh Pada Sel K7 Atau Di Tempat Yang Berbeda Boleh Kemudian Kita Klik Find Kemudian Kita Klik Find Jadi Ini Juga Bisa Diaktifkan Dengan CTRT Plus F Kita Klik Nah Muncul Seperti Ini Misalkan Saya Ketik Data Kemudian Saya Find Otomatis Dia Akan Kesini Kalau Saya Ketik 4 Otomatis Dia Akan Terlempar Ke Nomor 4 Nah Itu Fungsi Find Sedangkan Apa Perbedaan Dengan Fungsi Replace Fungsi Replace Itu Sangat Perbedaan Jadi Fungsi Find Itu Untuk Mencari Sedangkan Replace Mencari Dan Merubah Sesuai Dengan Yang Diinginkan Misalkan Disini Saya Coba Replace 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 Juga Bisa Diaktifkan Dengan CTRT Plus H Nah Seperti Ini Jadi Sebenarnya Ada Disampingnya Find Replace Saya Menginginkan Merubah Data Menjadi Replace Dengan Hulu Kemudian Saya Replace Oh Nak Mau Dia Kenapa Nak Mau Karena Belum Ditemukan Jadi Find Dulu Ditemukan Baru Di Refresh Otomatis Akan Berubah Jadi Huruf Jadi Itu Penggunaan Dari Refresh Silahkan Silahkan Dicoba Oke Pembahasan Yang terakhir Itu Adalah Membuat Data Terurut 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 Kali Kali Ini Saya Mencontohkan Oke Ini Silahkan Buat Seed Baru Yaitu Dengan Insert Seed Inset Box Seed Nah Seperti Ini Yaitu Muncul Seed 2 Oke Sekarang Saya Menginginkan Membuat Nomor Turrut Misalkan Saya Menginginkan Buat 1 2 Ini Saya Ingin Membuat Kebawah Secara Terurut Tanpa Harus Mengetik Sekarang Blok 1 Dan 2 Kemudian Cari Posisi Kanan Bawah Biar Ada Tanda Plus Ini Tanda Plus Ini Tandanya Plus Besar Ini Plus Seperti Itu Kalau Ini Beda Ini Tanda Untuk Memindahkan Kita Klik Tarik Kebawah Seperti Itu Misalkan Lagi Saya Contohkan Membuat 1 Dan 3 Dan Saya Tarik Kebawah Otomatis Akan 1 Dan 3 Terbentuk Misalkan Saya Membuat Kelipatan 0 11 Kalau Saya Tarik Kebawah Dia Akan Dilipatkan Secara Otomatis Oke Ini Juga Bisa Digunakan Untuk Tanggal Misalkan Saya Membuat Tanggal Sekarang 01 08 2016 Ini Saya Membuat Terurut Kebawah Jadi Ini Bisa Saya Tarik Langsung Ya Otomatis Terbentuk Seperti Ini Atau Juga Saya Menginginkan Kesamping Ya Gak Bisa Seperti Itu Oke Disini Ada Sedikit Permasalahan Jadi Kalau Muncul Masalah Seperti Ini Berarti Kurang Space Jadi Ini Kita Membesarkan Seperti Itu Akan Muncul Kita Langsung Blok Membesarkan Secara Otomatis Semuanya Oh Belum Jadi Untuk Nomor Juga Sama Itu Kita Bisa Buat Kesamping Juga Bisa 2 Kita Tarik Kesamping Kita Misalkan 1 4 Berarti Dia Akan Lipatan 3 Tambah 3 Tambah 3 Dan Seterusnya Oke Jadi Itu Yang Digunakan Untuk Membuat Nomor Urut Jadi Silahkan Dicoba Mudah Mudahan Bisa Berhasil Itu Untuk Pembahasan Kita Kali Ini Cukup Seperti Itu Jadi Sudah Kita Bahas Tadi Yaitu Petunjuk Penggunaan Tombol Reset Kemudian Workbook View Management Seed Zoom Copy Card Dan Pasal Kemudian Group Number Group Style Group Editing Dan Membuat Data Root Selamat Mencoba Mudah-mudahan Berhasil Dan Terima Kasih Sampai 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 Sampai